Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana merakit sebuah monitor menggunakan board TV digital. Dengan menggunakan bahan seadanya, saya akan merakit monitor ini, seperti menggunakan sebuah papan triplek dan board TV digital ini. Oke, ini dia board TV digitalnya, yang memungkinkan nanti monitor ini bisa menjadi sebuah monitor laptop atau extend monitor, serta juga bisa menjadi sebuah TV. TV board digital ini bisa ada sahabat beli di toko online atau di toko elektronik. Layaknya sebuah TV, TV board ini dilengkapi juga dengan sebuah remote control. Untuk monitornya, saya menggunakan monitor Lenovo ThinkPad 11-in. Sahabat bisa membeli monitor ini atau bisa menggunakan monitor bekas dari sebuah laptop. Ukuran monitor bisa menyesuaikan keinginan sahabat. Saya memilih ukuran yang kecil saja agar saya bisa membawanya ke pustaka atau ke lab tempat saya kuliah sekarang. Ukuran 11-in ini akan memudahkan saya untuk membawa ke manapun monitor ini untuk mendukung pekerjaan saya. Ini adalah panel belakang dari monitor tersebut dan terdapat sebuah pin. Saya menggunakan panel atau panel monitor dengan 40 pin. Saat membeli board TV digital, sahabat harus memberikan informasi berikut yang terlihat pada video yang ada di panel belakang dari screen monitor ini. Tujuannya untuk menyesuaikan antara board TV digital dan monitor. Panel depan monitor akan tampak seperti ini. Untuk sementara, monitor ini atau screen ini akan saya tempatkan pada sebuah papan triplek ini. Karena ini sementara, maka monitor ini akan saya tempelkan pada triplek tersebut menggunakan double tip dan kira-kira akan tampak seperti ini hasilnya. Sebelum masuk tahap perakitan, mari kita lihat dulu bagian dari board TV digital ini. Ini adalah port untuk ke antena. Dan ini adalah port USB. Ini adalah untuk audio. Ini output video dan ini HDMI. Ini juga untuk com ke monitor dan ini power. Power atau listrik yang digunakan adalah 12V. Port ini atau bagian ini adalah untuk menghubungkan board TV digital ke monitor. Dan ini adalah panel untuk mengontrol board TV digital. Di sini ada tombol untuk power, pencarian channel, volume TV, dan lainnya. Board ini berfungsi seperti sebuah remote, namun saya lebih senang menggunakan remote daripada menggunakan board ini. Kabel ini adalah kabel output ke speaker. Artinya, board TV digital ini mampu mengeluarkan suara. Ini adalah sensor untuk remote. Artinya, board TV digital ini bisa dioperasikan melalui sebuah remote. Sekarang kita masuk ke tahap pemasangan kabel interface board TV digital ke monitor. Perhatikan pada pin interface, ada titik-titik di bagian atas pin tersebut. Itu adalah bagian yang menyatakan untuk menghadap ke atas. Dan lalu dimasukkan ke dalam pin monitor. Dan hasil pemasangan akan tampak seperti ini. Inilah hasil akhir dari pemasangan antara board TV digital dan monitor. Sahabat, ini adalah hasil akhir dari pemasangan monitor atau penempelan monitor ke triplex. Saya menggunakan double tip sebagai media untuk menempelkan board monitor ini. Secara keseluruhan, meski tampak sederhana, namun proyek ini sudah dapat digunakan sebagai extend monitor. Mari kita lihat hasil akhirnya. Saya akan menghubungkan extend monitor ini dengan laptop saya. Saya menggunakan kabel HDMI sebagai interface antara extend monitor ini dengan laptop saya. Dan saya menggunakan adapter 12V untuk extend monitor. Setelah semua kabel terhubung, saya akan menggunakan remote untuk menghidupkan extend monitor saya ini. Terlihat LED warna biru menyala, artinya monitor saya sudah siap untuk digunakan. Dan terdeteksi juga inputnya menggunakan HDMI. Setelah melakukan beberapa pengaturan di laptop, dan akhirnya monitor ini sudah berfungsi dengan bag sebagai extend dari monitor laptop saya. Dan akhirnya, extend monitor ini bisa saya gunakan untuk membaca artikel ilmiah yang saya gunakan dalam perkulian saya, dan monitor yang ada pada laptop saya sebagai tempat untuk mengetik naskah dari artikel yang akan saya publish nantinya. Oh ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa extend monitor ini juga dapat berfungsi sebagai TV digital. Maka, seperti terlihat pada video, saya dapat mencari channel, namun saya belum mendapatkan channel tersebut karena saya memerlukan sebuah antena TV digital. Pada video berikutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana menjadikan extend monitor ini menjadi sebuah TV digital. Jadi, silakan subscribe channel ini, sehingga sahabat mendapatkan info terbaru dari channel ini. Untuk tampilan berikutnya, saya akan meminta sahabat saya, Pak Sofian, mahasiswa UTM, yang beliau sangat fasi atau sangat paham sekali bagaimana membuat pemodalan 3 dimensi. Sehingga nanti, saya akan mendapatkan sebuah casing monitor menggunakan media 3 dimensi. Sekarang kita akan menguji apakah extend monitor ini berfungsi dengan baik, yaitu dengan cara memindahkan objek yang ada pada monitor laptop saya ke extend monitor. Dan hasilnya terlihat bekerja dengan baik. Nah, demikian sahabat, itulah video kita kali ini. Dan video ini memperlihatkan bahwa dengan menggunakan peralatan seadanya, kita dapat memfungsikan sebuah peralatan dengan maksimal. Demikian video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memberi komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas waktu sahabat. Saya tutup saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu sahabat.